Halo guys, selamat datang di Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini Yang berdiri RGB dan bisa digunakan ke semua platform Termasuk kehanan bateri yang sampai saya sendiri lupa Berapa lama sudah tidak charge baterinya Karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar Rp. 500.000 Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dalam The Pakcik Dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini Sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini terkini, 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 terkini Apa saja yang positif bakal kita Stiket terus Yes guys, kita tahu ya Tentang pinjam uang Ya di tagih hutang ini banyak banget ya guys ya Apalagi ketika kering kontang ya Kantong kering gitu ya Jadi cara efisien dan sangat cepat itu adalah Pinjam uang teman gitu Iya benar Kalau aku guys, aku nggak pinjam guys Aku minta aja Terus terang aja, minta aja guys Senang guys Kalau dia ada, ada Kalau nggak ada, nggak apa-apa gitu Nah gitu Tapi selalunya ya Bila kita sebut tentang hutang ini Pastinya untuk nagih itu Lebih sukar daripada meminjam Siap dimarah lagi guys Kalau kita mau minta guys Meminta duit sendiri Uang sendiri Gimana tuh? Iya, tapi ini adalah momen kocak ya Saat ditagi hutang guys ya Kalian nggak begini ya kan Jangan ya Jangan yang sampai ada yang pura-pura kesurupan lah Apalagi Jangan gitu Mari kita lihat guys Ya, kita lanjut 631 and go Kata-kata terseram di dunia Ini apaan sih? Terseram Pinjam dulu seratus Kaget ya guys Kaget ya guys Hai Kepoers Jumpa lagi bersama Ikepo Aduh, mari kita lihat guys Uyuh, uyuh Ikepo ya Ikepo Jangan lupa untuk follow channelnya Untuk menjadi seorang deck collector Haruslah pantang menyerah Dalam menghadapi setiap nasabah Karena saat di lapangan Banyak nasabah yang bertikah aneh Seperti emak-emak berikut ini Saat jadwal angsuran tiba Ia malah sembunyi di tempat tak terduga Layaknya main peta umpet Endingnya pakai ketahuan segala lagi Jadinya malu sendiri kan guys Ada apa tuh guys? Uyuh, seru Buka tuh Here I come Ada shooternya Pasti nampak itu orang di korek Nah, jadi spedemen Mangan cosplay spedemen guys nasabahnya hilang guys entah kemana nasabahnya guys nah bahan-bohan rap banget bahan-bohan tak bisa men buku tak laporin men lagi apa bu lagi cari uang saya ya mas eh dimana dia hilang guys hai 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 oh ngapain udah kelihatan nih i can't do it you can't do it hilang guys eh 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 hilang balik guys aduh bu gimana bisa dibawa itu guys apa langsurannya ntar sepuluh usir sepuluh ada ada sepuluh buat anak-anak suaranya balik otak naik tante nilang gue ada ibu-ibu guys hati gue keteguan gue udah maca deh udah maca deh gak kelihatan kenapa nana sabar aja lah ya ngamuk kalau punya utang emang agak lain ya guys saat minjem uang pasti wajahnya kayak ada manis-manisnya gitu namun saat ditagih malah marah-marah gak jelas hingga mengamuk seperti kejadian berikut ini misalnya saat penagih utang datang meminta uang tagihannya mereka malah dibentak-bentak hingga dikejar dengan parang wih nani ya ampun gak anas nih ada jurus guys gak anas nih ga oke kaya Udah tua kayak gini? Udah tua kayak gini? Udah tua kayak gini? Udah tua kayak gini? Udah ga ngelarikan diri ga bayar Udah ga bayar aja Eh lu pikir gua juga takut sama lu? Anjol banget Gila Bagi baik-baik begitu Kalo ga bayar ga lo bertongong Nggak usahin li baca dulu Eh nggak usah disini Nggak bayar lu Hehehe Babi lu Jangan sampe ntar abang gua pada turun semua disini Terus? Terus? Disantain gua ganteng sama lelaki aja ya? Hai? Tidak, ayat keteku bun Kayak tete Udah bun, ayat keteku bun anu ngejamin Kayak tete Gak ngejamin anu bun Gue kasih tau dulu Aduh guys Aduh guys Tersen banget guys Tersen banget guys Wih Wah Lu makan tuh duit Jangan digamper dong bu Wih 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 Nyesal gua yang minjam sama lu Eh Eh ini kan jadengnya harusnya marah-marahnya sama BNI Loh Ya harusnya marahnya sama BNI Bapak Bapak Enggak apa-apa 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 Enggak apa 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 Hai ah ah eh ini dengan cem lagi tuh dirusak motornya bahaya ini ya eh eh tolong tolong coba coba Astaga 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 Aduh ya ampun ya ampun wah trik pura-pura tidur akan membuat Depp Collector menyerah dan pulang begitu saja tapi yang namanya Depp Collector pasti akan tahu mana yang pura-pura tidur dengan tidur beneran pokoknya mereka gak akan nyerah deh bener ini 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 i ei pak teman di ini ini apa yang berbicara buraz ini bau sa Sepertinya orang-orang berikut ini udah punya bakar ngeles sejak lahir. Gimana enggak coba saat teman dan tukang angsuran datang menagih hutangnya, mereka dengan sangat lihai memutar kata-kata seolah enggak bersalah sedikitpun. Bahkan mereka juga berani memarahi penagih hutang hingga tidak berkutik. Hei, wah... Kau sangsi dengan abang. Udah enggak usah kasih. Ragu. Ragu? Enggak usah kasih. Sekarang saya tanya kamu. Yang diurung kamu ngasih dosa, ken dirimu sendiri ngasih ke saya. Saya kenurung kamu dulu mulut. Nah, Lana, minyam duit-duitmu. Kasih silahkan. Kembalikan, kalau aku ada uang, nanti kembalikan. Berapa berjaya? 2 juta. Tunggu. Lalu masukin, Tunggu. Bang, ya ini duit 2 juta kan. Lalu enggak habis kan kau melambut duit abang sekarang. Berapa banyak ke janji? Enggak. Kau tengok gini, bang tadi? Nah, aku minjam duit, nak. Kalau soalnya enggak ada duit, aku balikkan besok. Tapi tadi kan bang Jay bilangnya, besok bayar. Kok benar omongan abang? Nah, kenapa abang minjam duit2 juta. Besok itu, aku tempat hijau. enggak usah fitnah komaulana besok kembali karena benar-benar pasti ngancam tanpa kau bukan ngancam nih anak aku nih aku udah ngancam kamu yang lupa kamu aku tuh karyawan dia aku nih anak buahnya dia Aduh Aduh stresnya kamu tuh masih banyak utangnya masih juta alpik ayolah kita urus lagi ke Enterpolisana sekarang ayolah kita urus emang aku kurang ajarnya bagaimana aku tanya emang aku ada main kasar kamu mau apa kamu ngantinya mau apa kalau tidak mau apa saya datang baik-baik kau enggak gitu jawabnya enggak gitu jawabnya emang saya berhutangnya bagaimana kak jangan asal-asal ngomong kak ini dari tadi saya video loh kakak punya utang bagus jawabnya jambi saya dari awal saya video loh ada buktinya makanya aku bilang ada buktinya jangan kakak langsung bilang begitu emang saya takut-takutnya apa saya apa takutnya saya sama lakimu eh gimana tuh guys bekerja sebagai ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya guys apalagi kalau dapat kliennya yang saat ditagih seperti orang-orang berikut ini entah karena kehabisan akal ataupun kehabisan uang mereka menandak kesurupan saat keangsuran datang oh guys no guys keserupan kantor jenang disuruh Hai ini kurang pilih asuran semuanya ketika anaknya jenengan keturupan guys Astagfirullah No Uy.. saya udah lupa saya guys Uy.. Super saya guys Ustuh ini super saya sudah jadi aja Minjem minuang mungkin berniat untuk membantu mereka Tapi tiap kali ditagih Kayaknya bikin tambah dosa ya guys Jika suka dengan video ini Kalian tahu kan harus ngapain Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share Untuk mendapatkan update video-video terbaru Dari channel Ikepo Terima kasih Dan sampai gitu Terima kasih channel Ikepo Atas video-video yang menarik itu Ya sudah pastinya Kalau berkenaan dengan hutang ini Memang pasti Ada yang Saat sulit Kita minta Tetapi ada yang Ya Sulit-sulit Sulit banget guys Sulit Ya Gak bisa diceritakan lah Gimana lagi caranya Aduh guys Ini guys Ya intinya jadi Orang yang menarik itu Harus berani Tapi santun Ya Tapi yang penting Ialah buat ibu-ibu yang berhutang itu Semoga diberikan Dilipahkan rezeki lagi Untuk membayar hutang-hutangnya Begitu guys Ya semoga kita doakan Semoga Orang yang berhutang-hutang ini Semuanya Dilunaskan hutangnya Ya semoga Di tahun 2024 ini Semuanya bisa kita lunaskan Kalau berhutang Kalau Minjam itu dikembalikan dengan cepat Kita dunjang itu juga guys Karena memang Memang gak bagus Memang gak bagus lah Kalau kita berhutang Tapi gak Dibalikin hutang itu ya Betul Betul Ya Sedangkan Sedangkan kita Kalau berhutang Di Di apa Untuk membeli mobil Kalau membeli rumah itu Kalau gak bayar sedikit pun Gak bayar sebulan itu Pasti dinaikkan bunganya Lagi Dinaikkan ribanya lagi Nah Sampai ditarik guys Ditarik mobil itu Ditarik keretanya Apa Tapi yang paling penting itu Kita doa Sebenarnya kasihan juga Kita doain kepada Orang gak akan pinjam Kalau gak ada butuhnya Jadi Kita doakan Semua para ibu-ibu Bapak-bapak Ataupun siapa saja Yang berhutang Semoga mendapat rezeki Yang melimpah ruah Dan dihapuskan Hutang-hutang Dari Allah SWT InsyaAllah Kita doain Jadi guys Terima kasih pada kalian Yang sudah nonton video ini Ini sekedar hiburannya Kita Eh Jangan Ini sekedar hiburan Kita Mungkin kita juga Kayak mereka Tetapi Terhibur lah Jadi guys Terima kasih kepada kalian Semua yang sudah nonton video ini Sehingga habis Jadi begitu saja Untuk kali ini Itu saja Kami berdua Sekiranya kalian ada Lagi seberang video Untuk di reaksi Just komen Bila bisa Dengan link Dan insyaAllah Kami akan coba yang terbaik Untuk mesehatkan video-video anda Begitu saja Untuk kali ini Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warah